Kembali di fakta, 6-2 ratusan anabul dari berbagai ras adu cantik dalam kontes anjing se-Indonesia. Penampilan fisik, kesehatan, serta kepintaran anabul jadi sejumlah poin penilaian. Satu persatu para anabul dari berbagai ras unjuk gigi. Pesona dan kepintarannya dalam kontes anjing bergensi se-Indonesia di kota Semarang, Jawa Tengah. Total ada 357 ekor anabul impor dan lokal ikuti kontes. Nyaris seluruh anabul yang berpartisipasi adalah anabul yang terlatih. Ini kan confirmation dog show namanya. Jadi yang diperlombakan atau diklaim adalah kualitas. Jadi mulai dari anatomi. Kalau anatomi itu banyak faktornya. Mulai dari letak mata, letak telinga, bentuk mata, struktur gigi, siku kaki, bentuk badan, dan lain sebagainya. Meski pesertanya para anabul kesayangan, efek lomba ini dirasakan oleh para pemiliknya. Terutama dalam meningkatkan popularitas sang anabul saya. Bukan kaleng-kaleng. Panitia kontes mendatangkan juri dari luar negeri. Pemenang juga mendapatkan hadiah bergensi. Itu yang pertama kali di Indonesia setelah pandemi. Karena agak-agaknya harus tahun sebelumnya. Itu saja. Sedangkan pesertanya jumlah yang terakhir 357. 357. Tak hanya para pehobi anabul. Nyatanya kontes anabul ini menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan. Mustafa Tridwan melaporkan untuk NET. Terima kasih.